Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Coba lagi dengan saya Jadi untuk video kali ini Ini mungkin agak beda ya dengan video yang lain Kalau di video yang lain itu kan Saya pakai mikrofon, tapi kalau di video ini Enggak, saya langsung pakai hp, langsung rekaman Ini untuk Apa ya istilahnya itu Untuk meminimalisir lah Istilahnya usaha saya untuk bikin video Dan di video kali ini Saya akan membahas Terjemah kitab Patehol Moen Dan mungkin di kesempatan yang lain Akan saya terjemah juga kitab-kitab yang lain Nah berhubung konten ini itu akan saya bikin Yang banyak Ya mungkin ada kitab Patehol Moen, ada Patehol Wahab Ada kitab apalagi Ya mungkin itcon Tapi itcon saya belum pernah belajar ya Pokoknya kitab-kitab yang banyak itu nanti akan saya terjemahkan Dan itu saya khususkan Buat kalian Supaya kalian itu bisa belajar Lewat terjemah Lewat jalan pertama dulu Untuk memudahkan kalian untuk memahami sebuah kitab Dan ini memang saya sengaja Saya bikin tidak pakai microphone Dan mungkin nanti untuk editannya itu tidak terlalu bagus-bagus amat Saya edit apa adanya Yang penting itu saya upload Asalkan kalian itu menikmati video ini Bisa dipakai untuk bahan belajar Jadi itu untuk mukodimah di video kali ini Langsung saja untuk yang akan kita terjemah di video kali ini adalah Mukodimahnya dulu Mukodimah kita patuh umuin Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang Arti mainstreamnya seperti itu Tapi nanti akan dibahas Mengenai makna Ar-Rahman serta Ar-Rahim Alhamdulillah Segala puji itu hanya Milik Allah semata Yang mana Allah itu punya sifat Al-Fattahi Dat yang maha membuka Membuka kebaikan Membuka Ar-Rahman Dan membuka segala yang baik-baik Al-Jawwadi Dat yang maha dermawan Al-Mu'ini Dan yang maha membantu Atatafakuhi bidini Dalam memahami Ilmu agama Menawan siapa? Manihtarahu Seseorang yang dipilih oleh Allah Nah orang tersebut Minta ribadi dari hamba-hambanya Tapi ini bisa juga Bimana bukan orang ya Bisa juga jin Kan jin juga ada yang Dia itu ulama Jin atau ulama Dari bangsa jin Itu bisa saja Jadi man disini Itu bisa manusia Terus bisa Jin atau yang lain Tapi yang kena bentaklifan Cuma dua makhluk ini Kan manusia serta jin Jadi ya Paling besar kemungkinannya itu Man ini dimakna manusia Atau jin Dan saya bersaksi bahwa Sesungguhnya Tidak ada Tuhan Yang berhak disembah Kecuali hanya Allah semata Dengan kesaksian Yang bisa Memasukkan kita semua Kedalam Rumah kekekalan Atau akhirat Tentu Bimana darul kuludi ini Adalah surga Kan tidak mungkin Orang yang bersaksi Kemudian darul kulud Yang dimaksud adalah neraka Kan tidak mungkin Dan saya bersaksi bahwa Sesungguhnya Nabi kita Muhammad Atau Tuhan kami Pemimpin kami Nabi Muhammad adalah Hamba Allah Dan putusan Allah Yang mana beliau Adalah Soh Yang mana beliau Nabi Muhammad adalah Sohibun maqamin mahmudi Yang mempunyai Kedudukan yang terpuji Jadi ketika kita Selesai Mendengarkan adan Itu ada doa Doa selatan Dan disitu ada redaksi Wabu'adhu maqamah mahmudanil ladhi wa'atah Itu yang berhak masuk Di maqam tersebut Itu hanya satu orang Yaitu Nabi Muhammad Salamu'ala Yang lainnya Tidak bisa masuk Salamu'ala Semoga Allah Mencurahkan Rahmat beliau Semoga Allah Mencurahkan Rahmat Ta'lim Allah Dan memberikan Keselamatan Alayhi Kepada Nabi Muhammad Salamu'ala Wa'ala'alihi wa'ashabihi u'amjad Begitu juga Kepada kewahibah beliau Dan sohabat-sohabat beliau Yang amjad Yang mulia Dari kata majid Kalau majid kan mufraat Ini amjad Jamah Solatan wassalaman Afuzubihima Yauman ma'at Dengan Solawat serta salam Yang mana Afuzubihima Dengan Solawat serta salam ini Saya memperoleh Afuz Kemenangan Yauman ma'at Di hari Iyamat Hari kembali Bapak tuh Nah Kemudian setelah itu Ini merupakan syarah Atau penjelasan Ya kitab syarah Yang memberikan faedah Yang bermanfaat Yang mana syarah ini Menjelaskan kitab saya Yang dikasih nama Kurotul Ain Ya Kurotul Ain Kurah itu Penyejuk Al Ain itu Mata Di muhimmatidin Yang membahas Urusan-urusan penting Di dalam agama Yubayyinu al-murada Kitab ini Kitab syarah ini Itu menjelaskan Murad Sesuatu yang dimaksud Wayutamimu al-mafat Dan menyempurnakan al-mafat Sesuatu yang Diambil faedah Wayah sulun makosida Dan menghasilkan Apa yang Dikehendaki Atau yang dituju Wayu berizu al-fawaida Dan Menjelaskan Faedah-faedah Abrosa Memperlebar Atau memperjelas Atau Ya Menjelaskan Wasamma ituhu Bifathin mu'in Dan kemudian Saya yang menamakan Kitab syarah ini Dengan nama Fathul mu'in Saya yang menamakan Fathul mu'in Bisharahiku Ratil aini Bimuhimmatidin Yang mana Fathul mu'in ini Merupakan syarah Kitab Kuratul Ain Yang menjelaskan Urusan-urusan penting Di dalam agama Wa ana as'alun Waha al-karima Al-manan Dan saya meminta Kepada Allah Dan yang maha karim Yang maha dermawan Atau biasanya Orang-orang Al-karim itu Diartikan sebagai Yang maha mulia Ya Al-manan Dan yang maha memberi Meminta apa Ayyu'imma al-intifa'abihi Untuk Memperlebar Atau Memperluas Kemanfaatan Dari kitab ini Bagi orang khusus Dan orang umum Minal ikhwan Dari saudara-saudara Dan dengan perantara Kitab ini Semoga Allah Menempatkan saya Di surga Firdos Di daril aman Di rumah Keamanan Itu Seperti itu Maksudnya Disini Saya mulai Mengarang Saya mulai Menulis Wal-ismu Mushtaqun Minasumui Lafat al-ismu Lafat isem Yang artinya nama Itu adalah Bentuk mushtaq Dari lafat As-sumu Yang mana As-sumu Itu punya makna Wahuwa al-uluhu Tinggi Ya La minal wasmi Bukan ngambil Dari Kalimat Wasmun Ya Karena Makna dari wasmun Wahuwa al-alamah Artinya itu tanda Gitu Jadi Al-ismu Ismun Itu ngambilnya Itu dari Sumuun Bukan ngambil Dari wasmun Gitu ya Wahu anamun Nah Sedangkan untuk Lafat Allah Merupakan alam Isem alam Isem nama Ridhati al-wajibi Al-wujudi Bagi dat Yang wajib Adanya Nah Wahasluhu ilahun Lafat Allah Itu asalnya Adalah Lafat ilahun Wahuwa ismu Jinsin Likuli makbudin Yang mana Lafat ilah Itu merupakan Nama Jenis Bagi Semua Yang disebab Summa Urrifah Bi'al Kemudian Lafat ilah Itu Dimakrifatkan Ya Diurifah Urrifah Ya Di ta'rif Urrifah Ya Pakai Apa Apa Tapi ini Dimakrifatkan Kemudian Lafat ilah Itu Dimakrifatkan Dengan al Wahu Tipat alhamzatu Hamzahnya Dibuang Sumas Salah Walam Yang ingin Bisa Ada Nama Allah Pasti Kalau Nama Orang Itu Ada Allah Itu Mesti Misalkan Kayak Abdullah Ya Seperti Itu Enggak Mungkin Langsung Namanya Itu Allah Itu Enggak Mungkin Itu Uniknya Nama Nama Warahmanu Arrohimu Atau Warahmani Arrohim Ya Kalau Kita Ngambil Dari Lafat Bismillahirrahmanirrahim Kan Arrohmani Bacanya Arrohmani Nah Disini Bisa Dibaca Warahmani Arrohimi Itu Nah Lafat Rahmanirrahim Intanya Seperti Itu Sifat Dua Sifat Bunyata Yang Dibangun Maksudnya Bukan Dibangun Maksudnya Sifat Ini Untuk Menunjukkan Nilmubalaguh Neman-nemani Rahman Dan Yang Sangat Kasih sayang Arrohim Yang Sangat Kasih sayang Untuk Menunjukkan Lebih Min Rahimah Dari Redaksi Rahimah Kalau Rahimah Hanya Sekedar Kasih sayang Ini Enggak Rahman Rahim Itu Menunjukkan Mubalaguh Warahman Ablaguh Min Rahim Nah Sedangkan Untuk Lafat Rahman Itu Lebih Lebih Luhur Lebih Ablag Daripada Sifat Arrohim Ya Karena Tambahnya Susunan Itu Menunjukkan Tambahnya Makna Kalau Rahman Itu Punya Tambahan Susunan Yaitu Disitu Ada Nonnya Itu Dan Berdasarkan Dauh Ulama Rahman Dunya Wal Akhirah Jadi Kalau Arrohman Itu Menunjukkan Kasih sayang Di dunia Serta Akhirat Warahim Akhirah Sedangkan Untuk Redaksi Rahim Itu Kasih sayang Hanya Untuk Di akhirat Saja Berarti Kalau Rahman Itu Kasih sayang Bagi Umat Muslim Kalau Rahim Itu Kasih sayang Bagi Umat Muslim Saja Jadi Kurang Lebihnya Artinya Seperti Itu Semoga Ini Bermanfaat Untuk Kalian Yang Belajar Kitab Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Bermuda Bermuda Bermudah